Intro Sebelum kalian mulai video ini silahkan klik tombol subscribe, komen, dan share bagi kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Shalom penyelitiman untuk saudaraku semua Kasiat atau fadilah dari asma pamungkas Kau nuhun hiyan diantaranya Panjang umur Tapi bukan panca sona atau rawa rontek Dilaksanakan semua hajat dunia akhirat Menghidupkan hati yang mati Memulihkan organ-organ tubuh yang sudah rusak Sehat jasmani dan makhani Kewet muda luar dan dalam Anti ilmu hitam Shantet Teluh atau guna-guna Pengobatan medis maupun non-medis Sesudah penyatuan Cukup wiridkan 35 kali Sesudah sholat subuh Dan 3 kali Sesudah sholat lainnya Baik fadu maupun sunnah Dan admin himbau bagi anda yang mau mengamalkan keilmuan ini Silahkan ketik mobil itu di kolom komentar di bawah video ini Serta dukung selalu channel ini Dengan cara like dan klik subscribe Serta klik juga loncengnya Agar anda mendapat pemberitahuan update video terbaru dari channel ini Serta admin sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika komentar anda di video-video sebelumnya Belum bisa admin balas satu per satu Karena ada kesibukan lainnya Admin harap anda semua bisa memakluminya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shali ala syaudina muhammad Wa ala ala syaudina muhammad Ashadu ala ilafa illallah Wa ashadu anam khamad dan abduhu wa rasuluh Salam persaudaraan tanpa batas Untuk para penggemar setia channel Andik Yenudin Apa kabar sahabatku semua Admin harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berjaya Serta semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbil alamin Alhamdulillah pada hari ini Admin akan men-share setitik ilmu dari Allah Yaitu Asmah pamungkas Kaunuhu khayan dari Nabi Sidir alai selam Yang fadilahnya sangat dahsyat setelah anda aktifkan Syerta tak lupa Admin mengucapkan banyak terima kasih kepada anda Atas keikhlasannya untuk berlangganan di channel ini Semoga keikhlasan dan ketudusan anda Dibalas kebaikan sama Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbil alamin Dan jika anda suka dengan video ini Silahkan di like dan di share video ini Agar saudara kita yang lainnya bisa mengamalkan keilmuan ini Karena berbagi informasi yang bermanfaat itu sungguh mulia Insyaallah dengan anda berlangganan di channel ini Maka anda akan mendapatkan banyak keilmuan secara gratis Dan tentunya yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain Orang yang berilmu atau orang yang memiliki pemahaman dengan ilmu ilmu Allah Bisa menjadikan sebab orang tersebut akan bisa bermanfaat untuk orang lain Karena sudah menjadi kewajiban kita antar sesama untuk menyampaikan sesuatu yang dimiliki Walaupun satu ayat Asma pamukah Tau nuhu khayan dari Nabi Sidir alai selam Langkah yang pertama yang harus dilakukan Anda harus persiapan bahan-bahannya terlebih dahulu Antara lain Madu aswi Minyak misik dan jeparon Air hujan yang ditampung secara langsung Dan kertas putih polos untuk menulis rajah daripada Asma pamukah Tau nuhu khayan itu sendiri Kemudian Anda ambil air wudhu terlebih dahulu Lalu dirikan sholat isya Pada malam jumat Setelah selesai disambung sholat hajat dua rataat Kemudian baru Anda menulis rajahnya menggunakan tinta jeparon dikampur misik Tapi sebelumnya Anda bertawasulan atau kirim alpateha Macam di bawah ini Terima kasih telah menonton! Setelah selesai Anda tawasulan Dan dilanjut Anda menulis rajahnya Kemudian rajah tersebut Anda masukkan pada air hujan Dalam wadah yang telah disampur madu asli secukupnya Anda diamkan terlebih dahulu Sampai menunggu waktu untuk pengaktifan atau penyatuannya sekitar pukul 12 malam Ke atas Anda lakukan lagi sholat hajat dua rataat Setelah selesai dilanjut tawasulan macam di atas Dan baca sahadat satu kali Salawat jibril satu kali Dan asmanya 935 kali Setiap sampai pada hitungan ke-100 Maka Anda tiup rajahnya yang ada dalam wadah tadi Setelah selesai Anda menjalankannya Anda simpan rajah beserta wadahnya Untuk ritual malam berikutnya Selama 7 malam berturut-turut Jadi Anda lakukan pengaktifan ini Selama 7 malam berturut-turut Tanpa ada yang putus Anda lakukan cara yang sama Jam yang sama Selama 7 malam full Dan yang malam terakhir Sesudah Anda ritual Air yang di wadah tadi Anda minum sampai habis Dan rajahnya Anda tanam di bawah pohon yang berbuah Bisa pohon mangga Atau pohon durian Dan lain sebagainya Yang intinya pada saat itu Pohonnya dalam kondisi berbuah Aplikasi penggunaan dari asma pamungkas Kaunuhu Hayyan dari Nabi Sidir AS Apabila ada orang sakit yang sangat berat Tetapi penyakitnya tidak diketahuan Baik oleh medis maupun non-medis Contohnya paranormal Tidak ditahu Itu penyakit apa Maka langkah untuk mengensyarati Dengan cara Anda tulislah rajahnya Menggunakan tinta javaron Campur misik Boleh misik putih Atau misik hitam Kemudian Masukkan rajah tersebut Pada air Biasa Atau air hujan Boleh juga air jam-jam Jika ada Kemudian Dikampur madu asli Secukupnya Lalu Anda bacakan asmanya Sebanyak 35 kali Setelah selesai Air tadi Anda minumkan pada pasien yang sakit tadi Cara ini Bisa dilakukan untuk penyakit medis Maupun non-medis Setelah air sudah diminum Sama pasien Rajahnya Anda ambil Dan beri ke pasien Untuk disimpan di bawah kasur Atau di bawah bantal pasien Dan penggunaan aplikasi yang lainnya Seperti Menghidupkan hati yang mati Memulihkan organ-organ tubuh yang rusak Sehat jasmani dan rohani Awet muda luar dan dalam Tanti ilmu hitam Sampai telur atau guna-guna Anda lakukan Tata caranya Macam di atas Insya Allah Setelah Anda aktifkan Dan asma menyatu di tubuh Anda Maka Akan ada sendiri Kabar goibnya Tentang tata cara aplikasinya Pada saat menjalani Baik penyatuan dan aplikasinya Harus fokus Penuh dengan kesabaran Dan keyakinan Karena untuk mencapai sesuatu tujuan Sudah tentu akan banyak cobaannya Admin rasa penjabaran tentang asma pamungkas Kau Nuhu Hayyan Dari Nabi Hidir Alisalam Cukup jelas Dan semua keberhasilan Dari keilmuan ini Tergantung pada tekat Dan niat Anda sendiri Karena setiap orang itu Berbeda-beda keyakinannya Dan syarat penyambung Pengijatahan Asma pamungkas Kau Nuhu Hayyan Cukup Anda ikhlas Klik subscribe di bawah video ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar Anda orang pertama Yang mendapat pemberitahuan Notifikasi update video terbaru Dari channel ini Jika menurut Anda Dalam kesempatan kali ini Serta tak lupa Saya sampaikan Mohon maaf Yang syabat-syabatarnya Jika ada salah kata Hilap kata Dalam penjabarannya Dan inilah Asma pamungkas Kau Nuhu Hayyan Dari Nabi Hidir Alis Jalan Silahkan Anda Hapalkan Dan jalani Terima kasih telah menonton Dan inilah Raja yang harus Anda tulis di kertas kuping Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Atma pamungkas Kau Nuhu Hayyan Dari Nabi Hidir Alis Jalan Untuk Anda Dan silahkan dijalani Terkait dengan Petunjuk yang ada Dan pergunakan Ulmu ini Untuk kebaikan Umat seluruh alam Jika ada Sesuatu Yang ingin Anda konsultasikan Baik urusan Pribadi Maupun Untuk keperluan Umum Silahkan Workshop Admin Insya Allah Jika ada Masa longgar Admin Akan balas Jat Anda Indahnya Berbagi dalam Hal kebaikan Salam Penyejuk Iman Untuk sahabatku Semua Subhanallah Wabihamdihi Astagfirullah Al-Azim Wallahu'alam Biswa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa